silahkan apakah sudah terlihat share screennya pak sudah ya jadi ini chatbot dari kelompok Minerva pak jadi kami taruhnya di website yang memang kami buat sendiri website-nya ini chatbotnya tadi saya sudah sempat mencoba mengetes saya akan memasukkan kata pertama itu halo disini nanti akan keluar dari jawaban chatbotnya seperti hai aku Minerva selamat datang di toko dengan kami dan disini saya ingin untuk cek status order misalnya pak ini sudah keluar respon dari chatbotnya terus si chatbot ini minta untuk masukkan order ID sebagai contoh saya disini masukkan order ID 1 menunggu beberapa saat nah ini nah ini jadi order untuk order ID 1 status pesanannya dalam pengiriman seperti itu lalu saya akan menjawab iya ini saya akan mencoba untuk fitur yang lainnya topik yang lainnya saya mau tanya mengenai ongkos kirim ongkos kirim ini saya akan memasukkan Jakarta sebagai contoh ini karena kami ceritanya jualan laptop jadi ongkos kirimnya emang lumayan besar ini sekitar 250 ribu disini ditanya apakah ongkos kirimnya sesuai untukmu disini saya jawab iya setelah itu saya mau tanya lagi untuk lokasi toko lokasi toko offline maksudnya saya masukkan pertanyaannya ini si chatbotnya menjawab jadi sejauh ini Minerva hanya memiliki satu toko retail saja alamatnya di toko pangga 2 dan lain sebagainya lalu saya akan jawab iya di sini setelah ini saya akan mencoba untuk bertanya mengenai waktu operasional toko nya ini dijawab sama chatbotnya jadi jam operasional untuk toko retail Minerva nya sebagai ada di layar ini saya jawab iya selanjutnya selanjutnya saya mau tanya untuk ketersediaan barang masukkan pertanyaan tersediaan barang ini kalau misalnya si chatbotnya kurang jelas menangkap maksud saya di sini sudah ada pilihannya di sini saya pencetnya ketersediaan barang nah ini saya akan memasukkan contoh barangnya sebagai contoh saya akan memasukkan jenis barang ini retop ini nah ini jadi untuk barangnya kebetulan sedang kosong jadi ditanya kalau mau terima notice kalau misalnya barangnya sudah tersedia kembali si chatbotnya bertanya seperti itu di sini saya mau jawab iya nah di sini saya akan contohnya memasukkan alamat email saya nah ini si botnya nanti akan menuliskan seperti ini jadi chatbotnya akan dari pihak pokoknya juga akan mengirimkan notice kalau misalnya ke email kalau misalnya barangnya sudah tersedia ini saya jawab iya ini sudah saya akhiri untuk percakapannya pak seperti itu untuk chatbot kami oke ya bagus ini berarti sudah di hosting ya sudah publish ya ini ya iya pak sudah di publish oke terus ini publishnya pakai apa berarti sekarang gak ada tulisan microsoftnya jadi ini publish sendiri ya kebetulan ini kita pakai odo pak jadi odo apa ya jadi semacam kayak penyedia jasa website gitu pak dia kebetulan gratis sih kemarin kita pakai kemarin kemarin pas kita tanya sama pembimbing kita katanya kalau kita mau pakai website harus di hosting terus juga iya kita tanya boleh pakai penyedia apa aja selama pembuatan chatbotnya itu masih ada Microsoft masih ada sarana dari Microsoftnya itu nah kebetulan chatbot yang kita pakai ini kita pakai virtual legend pak Microsoft virtual legend sama kita gabungin sama Microsoft automate nya pak tapi ini untuk publishnya kesini ini free juga ya odo itu ya iya pak free juga free nya berapa ini berapa kapasitasnya kurang tahu deh pak untuk berapa kapasitasnya seolahnya kemarin kita termasuk buru-buru sih pak buat website ini gak ngeliat gak ngeliat detail gitu pak seberapa lama website ini bakal ada gitu odo ini ya apa sih odo hosting type ini ya odo saya juga soalnya saya tuh suka sama yang gratis-gratis kayak gitu maksudnya kan cuma untuk prototype ya kalau untuk prototype kan kita gak perlu yang bagus-bagus yang penting udah jalan fungsi oke saya kehabisan ide kemarin karena biasanya hero ku sekarang hero ku juga berbayar kayaknya saya tadi odo mungkin selain juga ini terus juga ini gak terlalu banyak ini sih pak gak terlalu banyak codingan juga disininya untuk website-nya sendiri pembuatan website-nya jadi kita pakai template yang odo sediain gitu jadi kita gak perlu banyak coding oh ya ini udah template dari mereka iya udah banyak template-nya dari mereka tapi yang lumayan kalau untuk profil gitu kan kita gak terlalu banyak isian ya oke ini bagus sudah bisa mandiri publish ditempel juga bisa ya ini kan berarti botnya hanya embedded gitu ya kenapa pak putus-putus botnya ini dia embedded di satu link gitu ya iya pak dari microsoft power agentnya juga bisa di embed ke ininya ke custom custom website oke ya mungkin pertanyaan terakhir tadi kan ada ngecek stock ya itu ngecek stock gimana caranya supaya update stocknya dia tahu mungkin bisa langsung saya jawab ya pak iya jadi kita untuk chatbot ini kita kolaborasikan sama microsoft automate sendiri pak jadi semua database nya adanya disana pak jadi kita bisa update seberapa banyak stock kita gitu yang terjual berapa yang keluar berapa gitu di automate kebetulan karena kita dikejar waktu jadi gak sempat buat jumlah keluar masuk barangnya berapa cuma kalau disini kita pakai contoh misalkan tadi yang produk tersebut udah gak ada nih stocknya jadi kita tulis nol pak di database nya jadi ditaruh di automate nya ya yang penting stocknya dia bisa ngecek update ya iya oke bagus bagus ya benar pak menurut kalian yang kurang dari buatan kalian ini apa kurangannya kalau mungkin dari saya dulu kali ya pak pertama mungkin nanti teman-teman yang lain bisa kalau menurut saya pribadi buat ini kekurangannya mungkin ada di beberapa beberapa ininya sih pak daftar pertanyaannya mungkin belum lengkap belum selengkap buat bot yang udah canggih kayak botnya tokopedia botnya gojek gitu-gitu pak jadi mungkin kekurangan kita di waktunya sih pak waktu pembuatan botnya jadi kita gak bisa training botnya lagi nih pak gitu sama gak bisa masukin beberapa dataset yang belum kepikiran kita atau daftar pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh-nyeleneh dari dari apa misalkan calon pembelinya itu kan nanti berkaitan sama topik sama frasenya itu ya iya pak kalau misalnya bahasa-bahasa sekarang kan nyeleneh-nyeleneh baru-baru terus gitu ya bahasa apa ya istilahnya bahasa slang gitu ya bahan itu gak perlu di update datanya oke bagus terima kasih atas presentasinya silahkan dilanjut bu Vita terima kasih pak terima kasih pak halo halo adek-adek membuat apa ini adek-adek sudah di komen tadi saya lama banget di room 3 adek-adek room 3 baru mulai dan baru mulai nanti saya mau balik lagi ke sana kalian mau buat chatbot ini ya chatbotnya soal apa ini betul ibu chatbot tentang online shop ini kami oh let's shop let's focus minur pak elektronik oke menyiapkan berapa pertanyaan ini dek untuk topiknya sendiri kita bawain sebentar ya bu saya ngeliat data setnya 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 kayaknya hampir 15 topik apa iya kira-kira sampai segitu menelah dek apalagi ini yang dijual yang dijual elektronik ya iya sudah kepikiran contohnya kayak apa gitu ya bagus ini tampilannya pakai gabar begini bagus-bagus jadi gak gak bosenin dek coba kira-kira pertanyaannya apa oh ini chatbotnya disini boleh boleh saya cobakan laptopnya oh boleh banget silahkan ini saya akan mulai dulu untuk halo oke disapa oleh chatbotnya saya pertama-tama mau cek ini bu biaya ongkir oke-oke penting ini kalau mau beli biasanya aku cek ongkir dulu nah ini nanti ditanya nih dobi silinya saya mau jawab ceritanya di Jogja ini karena laptop memang ongkir lumayan besar bu 350 ribu jadi nanti setelah itu ya betul kayak jajinya khusus bu setelah itu nanti si botnya akan bertanya apakah okosnya sesuai saya jawab iya nah nanti si botnya juga nanya apakah pertanyaannya terjawab saya jawab iya juga disini saya diseminta untuk memberikan rating nah ini ditanya lagi apakah ada yang bisa aku bantu saya jawab iya misalnya jadi nanti akan kembali lagi ke sapaan awal sekarang saya ingin ingin memeriksa ketersediaan barang stok barang mau cek ketersediaan barang ini karena mungkin saya kurang jelas ya jadi di chatbotnya bertanya kepada saya disini saya klik ketersediaan barang nah ini 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 jawaban chatbotnya dulu sekarang saya mau cek untuk ini misalnya Acer Nitro 5 ini kira-kira kosong atau ada stoknya menunggu beberapa saat nah kata chatbotnya stoknya ada dan bisa dimasukkan ke keranjang ini saya mau ambil contoh bu misalnya kalau barangnya kosong oke sebagai contoh yang saya ulangi lagi untuk cek ketersediaan ada hambatan masalah azur pas bu ceritanya iya jadi lumayan terburu-buru kemarin sudah ada ada omkirnya tapi sudah ada harganya iya tapi sudah oke ini bagusnya ini saya akan cek kalau misalnya stoknya kosong ketersediaan barang oke ini misalnya yang ini saya mau cek ini si asus ROG nah ini stoknya lagi kosong nih terus nanti si chatbotnya mau nanya mau terima notice kalau misalnya barangnya terus dia kembali saya mau jawab iya disini nah disini saya diminta untuk menuliskan alamat email sebagai contoh nah ini kata chatbotnya jadi noticenya akan dikirim ke saya kalau produknya sudah tersedia kembali gitu nah selanjutnya saya mau disini mau cek toko lokasi toko offline-nya setik pertanyaannya jadi sejauh ini si Minerva ini hanya memiliki satu toko retail saja alamatnya di komanga 2 dan sebagainya ini alamatnya terus nanti akan ditanya apakah pertanyaan kamu harus menjawab selain mau cek lokasi toko tentunya saya mau tahu jam bukanya bu nah ini waktu operasionalnya jadi tutupnya tutupnya kapan dan lain sebagainya itu ibu lalu selanjutnya saya mau ke agen kalau misalnya saya mau konsultasi produk karena kalau konsultasi produk itu lebih enaknya langsung ke orang asli bisa dibantuin sesuai ahli oke deh sudah keren ini sudah keren deh lanjut sama bu Clara ya aku kejar-kejar sama bu Clara ini ya maaf siap selamat malam adik-adik saya tadi ngejar Pak Ardum kalau ngejar saya selamat ngejar keren sekali namanya juga bagus Minerva sesuai kelompoknya oke-oke klip ya deh ya ya baik ibu terima kasih terima kasih banyak bu terima kasih banyak bu selamat malam selamat malam ibu ya tadi saya sudah menyimak sebagian ya sebagian presentasi kalian atau demo kalian kepada ibu Vita bolehkah dijelaskan sedikit dari awal kenapa kalian memilih topik ini sebenarnya kalau kalau boleh jujur kenapa kita memilih topik ini sebenarnya kita juga karena dapat dapat ya topiknya dari mari belajarnya sendiri dan kedua menurut saya kenapa tertarik karena chatbot ini kan bisa dipakainya kapan aja enggak kayak kita nanya orang enggak kayak kita nanya manusia gitu loh jadi menurut saya lebih kita pengen coba buat nih apa yang selama ini mungkin cuma kita pakai gitu loh baik tadi udah keren banget kalian menggunakan mendemokannya tapi saya sempat dengar tadi ada kendala ya dengan Azure Passnya ya betul jadi nih jadi solusinya pakai apa dong kebetulan saya kebetulan iya kelompok kami ini sendiri pakai power agent Microsoft power agent buat pembuatan chatbotnya sendiri kemudian kita gabungkan sama Microsoft power automate sendiri bu akhirnya didapatkan solusi ya solusi dari kegalauan kalian ya baik ini udah keren banget nah kalau kalian diberikan waktu lebih lama kalian mengembangkan chatbot ini ke arah mana mungkin masih ke arah ini sih bu seputar pertanyaan yang ada di website ini bu jadi kita kembangannya tetap dari website ini terus juga pertanyaan-pertanyaan juga atau mungkin daftar pertanyaan juga mungkin lebih ke arahnya fokusnya di arah arah elektronik khususnya di laptop sendiri sih bu karena emang kelompok kita memfokuskan website ini buat penjualan-penjualan laptop gitu sih bu jadi judul proyeknya sendiri apa sebetulnya sebetulnya chatbot online shop bu jadi tapi online shopnya disini kita fokusin buat ke elektronik tapi di luar chatbot kalian bikin website sendiri juga ya iya sebagai penunjang online chatbotnya sendiri sih bu oke keren luar biasa ini udah keren banget adik-adik mudah-mudahan ini jadi bakal kalian di kemudian hari nanti ya ini tinggal dikembangkan pasti jadi bakal yang luar biasa modalnya luar biasa oke salut buat kalian oke good luck ya saya izin pamit dari kelompok ini good luck buat mentor-mentor berikutnya ya terima kasih selamat malam sampai jumpa malam malam tapi sejauh ini aman sih keren keren sejauh ini aman sih keren loh eh gue on cam juga kali ya gak enak gue sama kalian on cam iya on cam on cam super cuy oh my god tapi dari tadi responnya bagus loh udah tiga udah tiga mentor sih iya bener yang mereka fokus mereka tuh salah fokusnya sama ininya terus loh website-nya anjir ini kalian bikin website sendiri kayak udah gitu fokus aja kita aja gak pede anjir sama website kita anjir ada yang komen tampilannya kan kenapa tampilannya bagus katanya Fran ada yang komen tampilannya tadi kan iya tampilannya oke oke aja sih katanya aku ini gak bisa dibuka pula link ujiannya nih gimana ceritanya kan belum ujian iya lagi ini Kak Fania nya gak bisa dibuka linknya itu Kak Fania lagi masih di jalan katanya enggak udah masuk dia enggak Terima kasih. 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 garanti garanti Amalia itu mentor juga siapa? garanti Amalia tidak tahu oh my god menunggu mentor keempat tiba-tiba muncul ini IG lo apaan IG gue Rufina Rahma keperan IG dong Rufina Rahma boleh-boleh Rufina Rahma guru pakai RU Rufina Rahma nah betul itu Rufina Rahma Rufina Rahma rengetah gue kira ada yang masuk Safran IG mu apa Safran IG Safran Anggara boleh dilihat yang mana yang mana Oh yang ini bukan kelihatan eh nggak kelihatan iya yang itu iya yang itu belu tahu dari mana yang itu nggak kelihatan apa yang itu di putuh SW di putuh SW iya ini lucu kali ya kalau lagi tuker-tukeran IG iya 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 Oh ntar aku lihat aku lihat kalian nama kalian apa gigi kalian satu-satu deh eh di Fina dulu di whatsapp di whatsapp ada tuh di whatsapp di whatsapp ada tuh hai 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 mungkin boleh sambil di video eh di show videonya teman-teman Halo Kak selamat malam hai 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 mungkin bisa share screen Oh kai sebentar ya Halo Kak, apakah sudah terlihat Kak? Iya, sudah kelihatan. Kita bisa langsung aja kali ya. Oke, silakan. Oke, ini jadi website kami. Sebenarnya kami bikinnya chatbot Kak, ini kita bikin website, kami bikin website buat mendukung chatbotnya. Ini judulnya Minerva Elektronik, fokusnya ke jualan laptop. Ini chatbotnya. Nah, tadi saya sempat mencoba untuk konsultasi produk. Sebagai contoh, nah di sini untuk konsultasi produk ini akan langsung diarahkan ke agen. Tapi kompok kami itu men-set availability untuk agen itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi, karena setara udah jam setengah 8 ya, jadi agennya tidak tersedia. Nah, tapi kami, tapi di sini chatbotnya bilang boleh mengirim email ke email terkait. Jadi, kalau misalnya agennya tersedia, customer-nya akan langsung dihubungi secepatnya. Di sini akan kasih rating. Nah, di sini jawab dia. Untuk pertanyaan ada lagi yang bisa aku bantu. Nah, ini sapa awalnya dari chatbot Minerva. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memeriksa ketersediaan produk. Nah, ini ketersediaan barangnya. Sebagai contoh, mau periksa untuk ini, Lenovo ID Appet, apakah bersedia atau kosong barangnya. Ini akan menunggu beberapa saat untuk chatbotnya memeriksa barangnya. Jadi, jawaban chatbotnya, stok untuk Lenovo ini stoknya ada. Lalu selanjutnya, ini saya mau cek lagi. Eh, saya akan cek untuk makanyaan yang lainnya. Sekarang mau cek untuk biaya ongkir. Di sini mau tulisnya Bekasi. Ini biaya pengirimannya sebesar 250 ribu, karena jualan laptop, jadi kira-kira lumayan mahal. Di sini saya mau jawab iya. Selanjutnya, mau tanya untuk lokasi pokok offline dari Minerva Elektronik ini. Nah, ini jawaban dari chatbotnya. Di sini saya mau jawab iya. Selanjutnya, selain lokasi tokonya, tentu perlu tahu untuk waktu operasional kokonya. You are dapat man kalo-natural? What I do? You are dapat manupai bitang web ? You are dapat manupai bitang web ? Nah, ini jam operasionalnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya mau cek untuk status pesanan sebagai contoh. Jika customer mau cek status ordernya. Ini sebagai contoh order ID-nya OID-4. Beberapa saat. Nah, ini untuk order ID OID-4 sedang dalam pengamasan. Seperti itu. Ini saya kadang-kadang sudahi untuk chatbot-nya. Seperti itu Kak Anis untuk chatbot dari Winerpa. Maaf Kak Anis, mungkin masih off mic. Oh, oke, oke. Oh iya, sorry ya. Oke, thank you teman-teman. Ini untuk chatbot-nya teman-teman Anda diintegrasikan ke aplikasi lainnya kah? Ke Teams, misalkan, atau kemana gitu. Untuk saat ini kita cuma integrasikan pakai custom website yang kita buat sih Kak. Kalian website-nya pakai apa nih? Untuk pakai Udo ya? Iya Kak. Oke, oke. Yang coding siapa nih? Pakai coding atau dia itu? Dia punya template sendiri sih Kak, kebetulan. Ah, isi enaknya. Jadi effort-nya nggak terlalu besar lah ya. Iya, soalnya kebetulan juga kemarin kan kita punya beberapa hambatan ya Kak. Seperti kita nggak dapat Azure Pass-nya Kak. Jadi kita nggak bisa. Iya, itu banyak pendala sih. Nggak dapat Azure Pass-nya sih. Jadi kalian cari-cari yang itulah ya. Jadi backup plan kita ke sini. Iya Kak, yang gratis. Mantap, mantap. Tapi bagus kok ini website-nya. Sama apa namanya untuk chatbot-nya juga teman-teman udah bikinnya komplit di tiap prosesnya gitu ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Ini saya udah kasih nilai juga buat kelompok kalian. Good luck ya. Semoga nanti dapat nilai yang baik juga dari mentor yang lain ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih juga ya teman-teman. Saya izin pindah ke rumah lain dulu ya. Terima kasih. Bye. Iya, makasih. Lagi tukeran IG. Benyeran, Cui. Real, Cui. Baik budi kakaknya ya, gak lama-lama ya. Real, Cui. Kak Fania belum ada, Fran. Kak Fania-nya ini katanya lagi dicoba katanya. Udah ada sih, Kak Fania. Aku akses link-nya gak bisa itu. Iya, kayaknya itu ditutup lagi. Tadi cara cek stock ID-nya gimana? Oh, ini nih. OID. 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 Order ID. OID 1, 2 gitu. Bebas ya? Itu OID sampai 6 tuh? Iya, sampai 6. Itu gak tukeran biar ganti gue yang share screen? Eh, boleh. Boleh, Bel. Thank you banget, Bel. Mantap, Bel. Gila emang kawan-kawan gue. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Iya. Silahkan, bisa langsung dimulai. Iya, Ibu. Saya izin sales screen, Ibu. Iya. Oke, yang dibuat apa? Kita kebetulan buat chat buat online shop, Ibu. Oke, oke. Kita lihat ya, progresnya dari terakhir kita bimbingan-bimbing. Silahkan. Berhubung saya sudah cukup banyak tahu. Bu, mungkin bisa di, mungkin bisa di, ini aja. Jadi, website-nya tuh kita inerva elektronik, Bu. Jadi, kayak mau jual laptop-laptop gitu. Oke. Dan ini untuk spesifikasi laptopnya juga ada. Kita langsung ke chatbot-nya aja kali ya, Bu. Iya. Ini chatbot-nya berarti dimasukkan ke website tadi itu ya? Iya, Bu. Men-shop-nya ya? Oke. Tidak cuma sebatas chatbot-nya ya, tapi di-ambit sampai membuat website-nya. Iya. Jadi, pertama-tama tuh kita ada kayak say hello-nya gitu, Bu. Biar si user ini enggak merasa bingung gitu mau sama siapa gitu, Bu, agennya. Ini misal saya mau cek pengiriman gitu ya, Bu. Mungkin dalam kata pengiriman ini masih kayak bahasa ambigu gitu ya, Bu. Dan di sini kayak ada langsung jelasnya biaya pengiriman, cek status pesanan, ketersediaan barang. Kayak gitu, Bu. Misalnya kita mau cek biaya pengirimannya. Misal domisili Bandung. Untuk ongkir ke Bandung itu sebesar 350 ribu. Nah, apakah ongkos kirimnya sesuai untukmu? Saya jawab ya. Apakah pertanyaan kamu terjawab? Iya. Nah, setelah ada kayak gini kan kita kasih rating nih, Bu. Untuk mengevaluasi data yang sudah kami buat, Bu. Jadi, terjawab tidaknya bisa dapat diolah di datanya gitu, Bu. Misal kita mau beli Lenovo ID Path. Kita mau cek ke persediaan barangnya. Oke. Kita copy. Ini share. Untuk S3 Nitro ini Stoknya ada, bisa kamu Terjawab Misalnya mau cek status pesanan Nah untuk Adi S3 Kami dalam pengiriman Mungkin itu saja yang dapat saya Presentasikan sih Bu Untuk chatbot ini Oke, oke Bagus ya Jadi tadi komentar saya Pas pertama muncul Websitenya Jadi chatbot itu kan biasanya bagian ya Bagian dari situs atau apa Nah ini ada effort lebih ya Sampai menampilkan Membuat websitenya Dengan Dengan image-nya tadi UI-nya Interface-nya juga Baik Nah ini mesti nganu ya Effort tanda Tidak cuma sebatas apa Menyelesaikan Capstone Project Tapi juga Membuat sesuatu yang memang Itu memiliki nilai plus Oke Nah inilah Apresiasi dari saya ya Untuk kelompok ini Anda bisa Menampilkan Kalau dulu yang pas Di awal-awal kita diskusikan Masih chatbotnya ya Ternyata Anda bisa Melengkapi Jadi Ada tadi Saya bilang Dan nilai plusnya Oke Selamat Untuk Minerva Nanti semoga Sukses juga ya Dengan yang Apa Kunjungan-kunjungan mentor Yang lain Dari Saya itu Selamat Sudah sampai ke Capstone Expo Nanti semoga Mendapatkan hasil yang Terbaik Untuk ada di semua Ini komplit juga ya Perempat juga Kompak ya Oke itu saja dari saya Selamat malam Assalamualaikum Selamat malam Ibu Terima kasih banyak Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih banyak Ibu Oke Terjauh 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 ini aman ya Kawan-kawan Udah berapa orang Berarti kita Eh pas gue pencet Tau Lima Tau gak sih Pas gue pencet Laptop Laptop Tau gak bisa kekopi Agak panik ya Agak panik ya Sama Aku panik juga Lihatnya tuh Yang penting Yang penting lo udah Ini ya Ya Apa namanya Udah langsung backup gitu Langsung Lari ke yang lain Lalu terus-terusan coba Rufina tadi belum Belum coba ya Apanya Yang Lenovo Bukannya udah ya Tadi ya Udah tadi Gue coba yang Lenovo Bisa Mungkin tadi Wila ada Sedikit Kesalahan Ada apa gitu Misalnya Laptop Jadi gak kekopi Kurang klik Mungkin ya Iya Kurang klik Tinggal berapa lagi 6 lagi ya Iya Iya Budak-dekan cuy Hmm Untungnya Di Callback dong Hah Callback dong Oh Iya Pepina belum Pepina belum Di follow ya Iya Itu Rufina juga Fallback dong Bela apa Udah Udah Aku follow ya Rufina Rufina apa Pin Loje pin Di follow Gue pin Gue nyari Gila Bela 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 Udah Punya Yang ini kan Kelihatan Kelihatan Gak kelihatan Oh iya bener Nah udah tuh Udah gue request Oh iya bener Udah 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 Even kita Satu kampus aja Ininya dikit Sumpah Yang Sumpah 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 Yeah What 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 Whoa Who 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 yee bertambah followers aku eh lu di kampus ikut ufo gak sih? enggak, gue gak ikut ufo oh kirain gue dulu ikut ufo yang videografi cuma keluar kenapa deh? agak keteperan ya gue gak ikut gitu-gituan tapi di kampus gue gak pernah nunjukin apa-apa tapi di kampus gue selalu jadi seksi dokumentasi kepala bidang desain kreatif gue padahal gak ngunjukin apa-apa sumpah mungkin keliatan dari buka lo gak ada, gak ada keliatan keliatan sih gak ada, gak ada keliatan ada basicnya ya basic doang ya Allah kurang 6 lagi 6 mentoring 6 itu banyak sumpah iya ya iya kan 6 itu banyak ini aja kita udah 5 kan baru 5 iya jam lagi guys tadi ngantri ya mentornya ngantri sekarang kita nungguin harusnya gak ada harusnya gak ada yang ini gak sih gak ada yang bentong gak sih iya pake baju roomnya pas kok ada sebelas harusnya gak ada yang ngantri gak sih nah itu dia mungkin ada satu mentor yang banyak tanya gak boleh gitu ehvin katanya dia gak gak apa gak ngasih tau dia bakat punya bakat keren dia aja masuk BEM gimana nih eh lu liat BEM gua apa ceritanya gimana nih lu liat lu liat BEM gua gua jadi apa kan lu tinggal bisa geser tuh apa minat dan bakat minat dan bakat kan bukan bukan media kreatif kan oh lu BEM BEM teknik ya BEM teknik ya udah bukan tahun gue tahun kemarin udah bukan tahun udah demis ya katia udah demis gue demis nih demis gue ya apaan tuh kaget gua tapi kreatif sih kreatif apaan yang sekarang keliatan dari muka lo deh enggak BEMnya BEMnya bukan gue enggak enggak mau nerima ya BEMnya bukan gue enggak kalau gak follow BEMnya sih Vin kalau enggak beda dia orang kita aja beda ini cuy beda beda tempat kuliah oh beda 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 lokasi doang gue di Depok limo hitungannya dia di ini Fatmawati lo dimana lo dimana lo dimana gue di Cempaka Putih UMJ Cempaka Putih deket mana deket mananya apa ya deket mana deket deket apa tuh namanya Mall Bella Terra itu lo tau selamat malam selamat malam iya malam pak malam pak lah ketemu Putih lagi halo pak kita dalam oke disini kelompok apa namanya nih kelompok Minerva Minerva oke Minerva itu salah satu karakter di Fire Retail ya iya ya bener ya kayaknya bener ya pak oke oke awalnya dia jahat tapi akhirnya jadi baik kayak disini buat apa ini mungkin temen-temen ada yang bisa share screen saya izin share screen ya pak oke jangan share screen video ya langsung hasilnya saya nanti kalau nonton video ngantuk ya iya pak kebetulan untuk kelompok kami sudah muncul pak untuk kelompok kami oh sudah sudah buat chatbot pak chatbot untuk online oh chatbot iya Minerva Electronics seharusnya klubanya Veritel ya oke lanjut ke bawah ini untuk tampilan websitenya sebagai penunjang chatbot kami itu tampilannya website oke oke lanjut ke bawah lagi yang bawah ini chatbotnya oh ini yang chatbotnya coba selamat malam gitu coba tulis dulu coba tulis kayak gini bisa gak kalau ini selamat malam itu oh gak apa-apa gak apa-apa error-error juga gak masalah coba tulis lagi laptop saya rusak nih gitu saya mau ganti laptop ada rekomendasi gak gitu coba tulis bisa gak dia mana tau bisa kan coba tulis dulu karena itu belum ada di datasetnya sih pak jadi pasti tidak menjawab pertanyaan gak apa-apa gak apa-apa saya mau lihat saja bukan untuk ini ya bukan untuk menghakimi ya oke saya rusak gitu ya oh belum ya yang bisa deh yang bisanya gimana coba yang bisanya misalnya pak kita dari awal percakapan kayak gitu memberi salam gitu pak kayak perkenalan kalau ini dari minerva bot minerva chatbot gitu pak misalnya kita mau membeli membeli ether ini pak jadi kita copy dulu untuk nama laptopnya misalnya misalnya nih kita mau cek ketersediaan barang laptopnya cuma ada tiga ya untuk saat ini masih ada tiga pak berarti tokonya belum kaya ini ya nah untuk ether nitro ini untuk stoknya masih ada pak jadi bisa langsung lanjut masuk ke keranjangnya untuk bisa langsung belanja bisa gini gak dia kalau misalnya terjual satu dia bisa ngitung counting ke belakang gitu contohnya kalau misalnya stoknya lima terus ada orang beli satu dia bisa ngitung otomatis gak kalau misalnya saya tanya produk yang sama nanti itu kalau untuk saat ini belum bisa sih pak soalnya di data 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 yang kita buat kita kan kebetulan ini pake microsoft for region ya pak terus dikolaborasi sama power automate ya pak jadi kita naruh data setnya di semuanya di automate gitu pak jadi belum ini sih pak belum bisa jadi karena belum terintegrasi eh maksudnya belum ini loh pak belum lengkap lah yang kita buat ini oke sip dari saya udah cukup ya nanti bisa tanya-tanya pak Agus mungkin lebih banyak ya untuk ngasih apa namanya sarannya ya karena beliau lebih ahli terakhir ya dari saya rekan-rekan ya terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin program ini dari awal sampai akhir saya apresiasi itu standing applause buat kalian saya yakin disini semua gak jurusan IT ya tapi berusaha dengan maksimal ngikutin program ini semoga bisa menjadi sebuah apa ya program adaptasi lah bagi kalian untuk yang nanti bekerja di dunia kerja gitu ya dan itu gak mudah teman-teman ya adaptasi suatu hal yang baru itu gak mudah seperti itu susah selalu buat kalian dan semoga mendapatkan karir yang jauh lebih cemerlang selesai dari kuliah nanti terima kasih mari selamat malam mari bagus ya selamat terima kasih banyak Pak Renaudi oke tadi saya udah lihat sih hasilnya ini langsung di hosting di web ya iya pak oke hostingnya dimana ini kebetulan kami pakai Odo sih pak karena gratis oke iya 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 pakainya apa FTP upload file nya ini envelope sih pak iya 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 oke tadi saya udah lihat ya munculnya bagus 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 oke cukup dari saya juga terima kasih ya selamat malam semuanya terima kasih banyak pak terima kasih pak simpel simpel tapi masih oke masih oke sih maksudnya masih masuk akal gitu apa itu nanyanya aneh-aneh kan gue ya itu itu dosen yang gue bilang Pak Renaudi itu gue bilang gue sama Ardi tuh udah kayak oke gue kira dia udah gak inget gue loh semenjak Power BI ternyata masih inget mana terus itu pas gue yang share screen lagi gak apa gak apa-apa kata gak apa-apa error tapi emang tapi emang gitu sih maksudnya dia lebih baik dia error gitu loh daripada ini ya kita gak error tapi kayak gak menjawab pertanyaan aja iya ini gak bener-bener yang kita menurutnya jujur aja maksudnya data setnya gak kita masukin iya makanya gue tadi bilang gitu kan langsung panik anjir ngechat di grup ini masanya coba itu masukin laptop rusak bisa dibenerin gak kita kan jual laptop bukan servis laptop gitu loh tapi tadi kalau lu mau masukin saran laptop tuh kita bisa tau minta rekomendasi laptop gak dia kan laptop saya rusak bisa dibenerin gak masuk kan dia suruh ngetik itu kan iya sih wow agak kaget ya tadi lagi ngomong eh kayak semuanya lagi ngomong ij dia pas masuk nih pancingan semua cuy tapi sepi anjir kagak ngomongin eh ini tiga lagi loh kita loh hah bukannya empat lagi eh tadi kan dua oh lima tujuh ya iya empat lagi tujuh berarti empat lagi empat lagi dalam waktu empat puluh menit cuy eh berarti kita tadi kita harus balik ke room jam berapa jam dua satu ya 2030 eh 2040 gak sih selesainya terus kita suruh balik ke room paling lama jam jam tapi seandainya ini belum semua mentor belum masuk gimana nah itu gak tau tau tuh di luar kuasa saya gak masalah tapi harusnya bisa masuk semua lah empat puluh menit empat mentor sepuluh menit sepuluh menit iya iya tadi Pak Agus yaudah oke oke apa tuh udah ngima tapi kayaknya dia makanya juga baik-baik aja gitu gak ada yang kita gimana-gimana gitu bapak yang tadi itu isengnya luar biasa ya itu dosen yang gue bilang yang masih nge-expect lagi gue ternyata dia masih inget nama gue cuy ketemu putuh lagi padahal putuh kan ada dua ya gue gak tau sih gue gak ngerti dia kenapa inget gue kenapa lo bisa diinget gak tau gue gak pernah maksudnya jawab-jawab kalau dia nanya doang kalau dia nanya terus langsung tunjuk gitu loh putuh coba jawab jawab gitu doang mungkin sering ditunjuk kali ya gue gak maksudnya bukan karena kalau gue kalau ada yang mau bertanya siapa gitu tanya gitu kan gue gak pernah nanya iya karena lo sering ditunjuk kali gak karena nama gue gampang gak sih gampang apaan panjang itu jadi diinget gak maksudnya putuh udah gitu ini itu ada artinya gak sih enggak itu menunjukin anak cowok kalau celah ini 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 itu marga hitungannya bukan marga sih cuma masih tahu kalau cowok cewek gitu semua biasa dipakai di balik kayak gitu kalau anak pertama kedua itu ada apinya ya ada nama sendiri kalau anak pertama putuh wayan kalau anak kedua madi gitu gak gue lahir di Jakarta cuy lo serius lahir di Jakarta lahir di Jakarta gue liat aja aksen gue udah beda kan maksudnya gak kayak orang Bali ya betul lo kayak ngomong langsung gitu iya karena aksennya aksen sini dari lahir lo kagak ada lo 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 balinya nama doang Bali iya kan iya kan udah ini suruh masuk kita ngomongin instagram lagi aja masuk nih sekali masuk dua orang apa dah itu tadi langsung dua apa rinaldia sama pagus iya cuy nah ada ininya kayak sebentar sebentar ini kenapa kalau biar cepat kita review kita review Safran Safran anak-anak jedak-jeduk Safran anak jeje jeje kalau Bella anak estetik panjang anak estetik dia tekannya disembunyiin kayaknya guys ya kan tekannya disembunyiin curang dia kalau Pina dia anonimus banget dia gak upload apa-apa iya parah banget anonimus misterius 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 banget lu gak liat anuan gua item juga tuh foto profil black and white oh lu buveja iya gue daftar nih ya gue daftar aja terus ikut anggota muda anggota anggota tetap tapi gue gak perlu latihan gembel gak bisa gak bisa dianalisis ini wah bela eh bela Pina gak bisa tidak terlihat oleh bayangan apa iya gak bisa cuy gak bisa dianalisis ini dia nih gue pikir cowok anjir tadi siapa kan kakinya kayak cowok ya selamat malam silahkan di selamat malam mbak oke oke pak izin teman-teman ada yang bisa share screen izin share screen pak apakah oke pake share skinnya sudah terlihat udah 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 untuk ini kita membuat chatbot online so pak disini kita menamakan Minerva elektronik yaitu menjual laptop gitu pak nah langsung saja ke chatbotnya langsung saja kita menanyakan ketersediaan barang mungkin kita misal ingin membeli aser nitro ini bisa kita copy kita bisa ngecek untuk angkos kirim juga misalnya di Jakarta Timur nah untuk angkosnya sudah tertera misalnya kita juga mau ngecek untuk status barang kita untuk pesan yang order bisa dicek status pesannya pak mungkin yang dapat saya presentasikan pak mungkin ada pertanyaan atau tanggapan gitu ini teknologinya menggunakan apa ya apakah hanya chatbot atau power apps juga kita menggunakan virtual agent juga pak lalu disambungin ke automat nya gitu oke berarti yang websitenya ada atau enggak yang power apps kalau disambungin ke ini enggak ada pak jadi semuanya kita buat terpisah nanti digabunginnya di website ini pak oh gitu tapi websitenya ada ini websitenya ada pak bisa bisa di bisa di ini mungkin pak oh website menggunakan apa power app disini websitenya kita pakai odo sih pak odo itu apa ya kayak hosting gitu pak kayak hosting hostingannya nah mungkin untuk chat botnya pertanyaan saya kalau misal ada yang bertanya di luar topik di luar topik kira-kira jawabannya apa untuk pertanyaan di luar topik atau pertanyaan pertanyaan yang mungkin tidak terjawab oleh botnya sendiri kita menyediakan agency pak kayak misalkan kayak customer service pak jadi pengguna sama customer service bisa langsung terhubung gitu pak cuma ada keterbatasnya pak ya itu waktunya jadi punya cuma bisa diakses sampai jam 5 sore pak maksudnya untuk customer service nya iya cuma untuk customer service sampai jam 5 sore oke kalau gitu untuk yang kalau ada customer service sudah baik ya cuma cuma untuk apa namanya misalnya ya menanggulangi menanggulangi yang yang apa namanya customer service yang sudah tidak ada gitu ya mungkin lebih baik dibuat topik jadi diberikan topik-topik yang memang dimengerti oleh si chatbot baik pak nanti mungkin kita tambahkan terima kasih sarannya pak terima kasih pak atas sarannya selamat menanggulangi Ya, jadi maksud saya adalah misalnya apa namanya di luar jam kerja gitu ya jadi kan customer service sudah tidak ada lagi jadi dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah misalnya ada yang bertanya di luar topik nah yang bisa dijawab oleh si chatbot adalah misalnya maaf topik ini di luar dari yang kami ada infonya gitu ya jadi berikut ini adalah info-info yang dapat Anda tanyakan jadi pertama apa, kedua apa, sampai kelima yang seterusnya lah gitu ya sampai seterusnya oh jadi kayak reference gitu ya Pak ya, di bawahnya betul-betul, jadi nanti ketika orang melihat oh ternyata topiknya hanya ini aja nggak ada yang ingin saya tahu itu nggak ada di sini mereka akan langsung keluar atau misalnya oh ternyata topik-topiknya ada nih satu yang ingin saya ketahui mereka tinggal klik tangkanya misalnya jadi ada continuity-nya dalam hal ini oke Pak mungkin nanti kita jadikan saran dan masukan ya Pak ya terima kasih banyak Pak ya terima kasih halo teman-teman halo halo Ibu ini kalian membuat apa ini online shop kebetulan kelompok kami mendapatkan untuk membuat chatbot online shop Bu oke pakai apa ini? pakai Odo ini ya? Odo-nya sendiri untuk aplikasinya aja sih Bu untuk publish-nya kebetulan untuk pembuatan chatbot sendiri kita menggunakan menggunakan namanya Microsoft yang kita kombinasikan dengan Microsoft Automate sendiri pakai Automate juga oke Automate-nya untuk apa itu? Automate-nya kita gunakan buat ini sih Bu buat nampung ketersediaan barang misalkan contoh-contoh misalkan ini nih kayak laptop ini ada atau nggak jadi datanya datanya itu bisa bisa ditaruh disitu Bu Automate coba-coba dong bisa dipraktekan nggak? mungkin buat ialah bisa langsung dipraktekin misalnya kita mau cek ketersediaan laptop gitu Bu iya baru nah mungkin dari chatbot ini mungkin kurang menangkap itemnya cek barang itu ya Bu jadi kita bantu adanya ini ketersediaan barang cek status gitu misalnya kita mau cek laptop asernitro web ini untuk asernitro ini stoknya ada yang bisa langsung dimasukkan ke keranjang selain cek ketersediaan apalagi itu kita bisa ya mungkin bisa langsung melak toko-nya kalau saya kasih toko ini langsung muncul gitu Bu kalau saya minta rekomendasi gitu nggak tahu nggak bisa ya rekomendasi saya pengen carinya yang speknya begini gitu kalau kalau sementara waktu yang kita buat di dataset kita cuma buat rekomendasi laptopnya doang sih Bu jadi belum ada spesifikasi khusus gitu ya Bu yang rekomendasi laptopnya gimana sudah langsung list langsung daftar rekomendasi begitu ya ya Bella bisa langsung ini sementara oh oh belum bisa ya maksudnya ya pakai sebentar Bu perasanya mungkin nggak cocok iya sebenarnya Bu ini Bu kalau mau rekomendasi laptop biasanya mau diarahkannya ke agent supaya bisa langsung berbicara sama customer service service jadi rekomendasinya lebih jelas gitu Bu langsung ke customer service tapi untuk kami sendiri agent ini kami set hanya sampai jam 5 sore seperti yang ada di layar atau mungkin bisa videonya gitu kalau misalnya memang ada fitur itu saya ingin lihat gitu nggak ada ya belum ada ya oke terus kalau power automate disebelah mana tadi kan ada power automate kalau power automate mungkin saya bisa bantu tunjukkan boleh sebentar ya hai Ini sebagai contoh untuk Ketersediaan barang ibu Untuk stoknya ya Untuk flow stok Ini memang dibungkannya ke Excel ibu Oke Saya sudah dapat gambaran Ini Ya mungkin beberapa Tadi yang belum bisa ditampilkan Sebenarnya sayang ya Walaupun sebenarnya kalian sudah pikirkan Harusnya bisa Didemokan Ya oke Tapi ini sudah bagus sekali sih Sudah menerapkan berarti Ada power virtual agent Power automate Atau ada lagi Sharepointnya Enggak Itu saja ya Sejauh ini ini Automate virtual agent Sama kamu pakai Odu Oh oke Baik Sudah cukup dari saya Ya terima kasih ya semuanya ya Terima kasih banyak ibu Gue blunder ya Wow Gue blunder ya guys Oke gue kan Buset di Komendasi produk gak ada Tapi pas gue chat Lihat di topiknya Ada Makanya gue berani bilang gitu loh Iya Tapi emang gak dinyalain Sejauh ini Ini yang paling jauh ya Iya Sejauh ini yang paling jauh Tapi itu oke lah Tapi respon dia masih bilang baik Saya gak ada respon buruk yang Ini harusnya kayak gini Ini harusnya Ini gak ada Semoga Berapa meter lagi nih Dua ya Sebenernya tuh gue tuh Mau masukin rekomendasi produk kan Cuman Kayak repot gitu loh guys Sambahin kita Dikiter-kiter waktu ya Makanya gue ngarahinnya ke agent Biar kayak langsung cepat Selesai gitu Gak apa-apa Vin Gak apa-apa Slow-slow Kita udah bagus Kita udah bagus Kita udah bagus Iya gitu udah bagus Sejauh ini kita tinggal dua Lagi Berarti sembilan Sembilan meter tuh Dapan meter oke lah Satu mungkin memang yang agak Kritis ya Tapi maksudnya Responnya masih baik Tadi aja Tadi aja yang bela Dikasih nilai itu aja Aman kan Oh iya Pin 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 Apa ya Aman Oh boleh gak pin Apa Asinkron AI sih Gila Yaudah Yaudah Tapi lo ingin ya Lo Lo modifikasi ya Iya ya Selal-selal Gue jago dalam Memparaprasitin Kual Wes Lantap Ada udang dibalik bakwan Ada udang dibalik bakwan Bat Juga ya lo modip Tau-selal Tau-selal Koknya lo modip aja lah Tau-selal Semoga nilai kita bagus Kawan-kawan Eh Fran udah Udah susulan Enggak Kak Fania nya Belum kirim-kirim linknya Gajol Semoga kita Nilainya bagus guys Nilai capstone nya Kalau orang tuh Udah siap Susulannya tinggal Aku aja yang belum ini Apakah kita perlu Ngomongin lagi lagi Yang laporan Udah nyampe mana dah Gue kemarin ngerjain tuh Atau Pina Udah nyampe mana guys Oh kemarin Udah tinggal Nambah-nambahin itu sih Kok namanya Bab 5 Eh bab Bab 6 Tentang Itu Eh bab 6 Apa sih namanya Oh lu udah nyampe bab 6 sih Cepet banget Kok ngerjain sama Pina Paling Pina Ngerjain Ternyata dari kampus kita tuh Ya elah deh Ternyata tanggal 24 Jadilah kita Langsung kayak Aduh gimana nih Gimana nih Gitu 24 ini Juni Juni Iya Gile Tentanya bro Di Telau Ada Ada Pina Ada gue Gue bingung gue kemarin Bantuin apa ya Lo membantu Nulis-nulis Gue udah kosong banget Kotak gue Soalnya Gue juga Gue tinggal nulis Lu yang bagian Ngomongnya kan Kayak Lu disini Lu disini Gue masih ada gunanya Si ibu tadi Untung kagak Diajarin kita Yang data Analyse sama AI Gak dapet ibu itu Iya gue Lu diajarin gak itu Sama ibu itu Ibu siapa Tadi Iya Tapi dia enak Tau gak Ajarinnya Gue herlina Gue langsung nyantol Langsung nyantol Lu bisa jawab Gila Lu Lu pas capstone Yang sebelumnya Juga gini Gak ada Cuman satu mentor doang Semua mentor Iya gak semua mentor Masuk begini Anjir Dan itu Gue kelasnya Cuman Jumat Sabtu doang Pagi Terus lu hari-hari Ngapain Iya gak Ngapa-ngapain Ngerjain tugas Tugasnya Tapi susah-susah Enggak Orang gue UIOS kan Jadi kayak Ngedesain doang Gitu loh Anjir Ngedesain doang Jago betul Bah Iya Daripada Mengoding ya kan Lebih baik Mendesain Bener-bener Ada betul Iya kan Ngomongin IG lagi nih Biar masuk lagi Gas Gas Apa Siapa Siapa nih Yang belum masuk Siapa ya berarti Ini mentor Membimbing kita yang kedua Pak Argo belum Kayak setia ya Pak Argo juga Paget gak sih Pas siapa Argo Nah bukannya udah Nanti pargo Paling pertama Oh iya Astagfirullah Lupa Kak Hesti Yang masuk sini Oh ini yang kemarin Belum jadi sama sekali Yang ketinggalan jauh Yang belum jadi Sama sekali Kemarin Lu gak ikut ya Bela Pas kita Yang itu ya Bela ikut gak sih Pin Ah ikut semua Yang mana sih Eh kayaknya Waktu itu Membimbing kita Masuk tuh Ke room kita Terus nanya Progress kalian Udah sampe mana Ikut gue Ikut gue Terus kita bilang Kita belum UI UX Belum Parah Gue mikirin tau Kayak Buset Kita ketinggalan jauh banget ya Gara-gara nungguin Azul pas Iya kita fokusnya Azul pas Kiranya kita dapet ya kan Iya Ternyata tidak Kawan-kawan Dikantungin Dibohongin lagi Real cuy Real cuy Karah emang Kayaknya gak berlaku deh Kalau kita ngomongin itu Kita harus ngomongin ini cuy IG IG Instagram Real cuy Siapa lagi yang belum Kalian follow Kenapa IG lo Gak ada foto Gak ada apa gitu Karena Karena pengen Kayak pengen anonim Pengen anonim Anjir Karena gue gak tau Maksudin foto apa Gue jarang foto-foto Tak serius nih Kenapa Misterius Bisa dilihat misterius gitu Bukan Emang gue gak Maksudnya Gak terlalu suka foto-foto kan Dipoto Atau selfie Makanya dari Masukin Terus udah gitu Kalau kemana-mana Tuh gak merasa Harus Koko-koko Gitu loh Jadi Dibiar yang kosong Paling emang Pas penuh tuh Yang itu Pas masuk-masuk kuliah Tuh 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 Wah gue gak bisa sih Kayak lo Gue harus foto Gue malah Gue bukan yang kayak Nipu foto-foto-foto gitu loh Kepribadian yang beda Anjir Kepribadian 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 misterius Asik Asik Lalu tipe yang harus foto ya Dimanapun ya Iya Gue harus meninggalkan Foto Di tempat itu Koko nih harus ada Kenang-kenangan nih gue nih Gue harus ada foto Bagus Bagus Anaknya Anaknya Referensnya Kenang-kenangan Wah Lo gak nanya Safran Lo parah Apa ya Coba kita lihat Dari IGnya Apa yang harus disanya Ini dari AC yang cowok Lu doang Yang ikut MSIB Oh gak Oh gak MSIB Ada Ada beberapa Tapi dari Untuk Apa namanya Dimari belajar Iya Mari belajar Cuma aku doang Dari kampusku Udah Beberapa orang itu Cuman beda Mitranya kan Banyak Kalian Kalian mau magang gak Abis ini Atau gak Mau sih Udah keterim Mak Magang Oh iya Oh iya Lu udah keterima magang dimana Wah Lu keterima magang dimana Siapa Gue Ini si Si ini Ini siapa namanya Bela Gak Gak keterima Gak keterima gue Iya maksudnya Lu mau Mau ikut Mau ikut magang gitu Magang merdeka lagi Gak Ikut Lu mau ikut magang lagi Gak tau Gak tau nih Belum kepikiran Apaan Ada cuy Kurang 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 kuat Kelenik kita kali ini Enggak dua lagi loh Nih Ayolah Cepetan lah Kelenik kita kurang kuat cuy Kali ini IG Apakah nakit Udah selesai ngomongin IG ya Iya cuy Gak bisa Yang ini kali ya Yang simple-simple kali ya Apa ya Gue lapar asli Jujur gue juga sih Gue juga belum makan malam nih sebenernya Iya Kita udahin aja gak sih Ayo kita lintain aja Kan sampai jam berapa ya sini 20 20 Jam 9 Oh Nggak balik ke roomnya Paling lama jam 9 Nanti Oke Oke Tepetan 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 ya udah enggak ada topik cuy tuh masuk aja ada penggemar One Piece nggak sini kamu di ya saya dengaran pasti dia ya di copot headsetnya dengaran ya Iya ya nggak ada yang nonton satupun ini nonton dong gimana ya Aduh nonton apa ya gue nonton Naruto aja yang kecil episode 200 ya itu aja udah enggak ya elak 200 banyak banget kayak gitu di-di-di kenapa-kenapa nonton nanti nggak enggak gua berhenti daya hunter-rack hunter doang anjir gua habis itu nggak nonton apa-apa kenapa kenapa ada masalah apa dengan enggak cuy udah nggak kue cuy ngikutin episode-nya cuy Black Lover ada nonton nggak apa Black Lover mau nonton mau nonton tapi kayaknya banyak deh nggak banyak Black Lover nggak banyak sampai ya sampai 171 itu terlalu yang gua ngajarin tuh tuh apa ya yang episode-nya masih ngomongin ya kan Jin kalian semua wibu ya ya gue ngikutin entertainment Jepang jujur lu juga ya belek enggak 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 ya gini banget enggak tapi cuma Rufina doang nih yang yang penggemar ya kenapa cuma Rufina doang yang penggemar ya ya gimana ya dibilang penggemar banget enggak sih ya yang marah gitu cuman cuma nonton ada rupa-rupa cuma nonton cuma nonton cuma dong kalau gue jujur nggak ngikutin anime kayak gitu sih gua ngikutin film-filmnya Jepang film-filmnya kayak karyanya Makoto Sinkai ah tau Tenki Noko yang namanya Kimenunawa kalau Bela kalau Bela gue tebak Korea ya Bela tergantung mood apakah nonton salah sekali penipin kali ya udah nonton tapi kayak kayak mau nonton enggak kayak drakor-dakor mulu gitu enggak sih gua campur-campur gitu tapi banyak kan kayak komedi action kayak gitu-gitu doang film komedi recommended apa Bel itu sih Thailand apa Pimak Pimak friendzone tuh lucu sih menurut gue Pimak lucu sih anjing gua pertama kali nonton itu ketawa ngakak iya kan itu bukannya serem tapi kayak lucu iya iya malang ngakak film Korea juga bagus-bagus sumpah yang apa film Korea juga bagus-bagus maksudnya selain drakornya filmnya iya ini ada yang masuk lagi nih coi yaudah lah ya cuy enggak gue jajan yang duanya lagi sibuk gitu jadi enggak ikut exhibition eh di boot lain lebih tertarik cuy enggak juga kita sangat underestimate karya kita sendiri emang bener dikerjakan dengan buru-buru lu bayangin kita Jumat apa namanya ya Hesti ngomong ini belum jadi apa-apa ya segera ya berarti kita Minggu kita udah kelar gimana tuh kita bikin video apa deh Jumat ya Jumat ya Jumat ya Jumat ya emang Jumat ya bukannya Kamis eh Jumat Jumat ya Jumat Jumat Kamis gak sih Kamis 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 ya bener Kamis demo iya Kamis Kamis Buat video itu Jumat ya yang video present video yang oh iya yang malam pincinnya Jumat um Kamis Jumat oh tanggal 11 Jumat malam itu mah tapi tanggal tanggal 14-an 14-an kita masih sibuk ngurusin ini web sama itu chatbot virtual agent udah 23-1 itu cuy 9 menit lagi kayaknya gak bakal dimaksud ada waktu masih ada waktu ini siapa sih belum ada waktu masih ayo udah lapar di sini udah semester tua semua kan ya iya udah dimana lo persiapan persiapan menghadapi dunia nyata gue aja belum kepikiran ini apa judul skripsi gue sama anjir itu ya koto-koto mentor nama halo kak halo kak halo kak halo room 2 apa kabar kalian baik ya halo gimana kak alhamdulillah apa baik alhamdulillah kalau pada baik oke silahkan demonstrasi aplikasinya ya teman-teman iya mungkin ada yang bisa share screen teman-teman oke saya share screen isin share screen ya kak ini kak onto website nih apakah sudah muncul udah-udah udah bel udah bel ya kak jadi chatbot kita juga kita kombinasin sama website yang kita pakai kak sebagai penunjangnya karena projek kita chatbot online shop jadi kita buat website kita juga menjual menjual barang-barang online seperti disini kita pakai produk yang kita fokuskan disini sih laptop mungkin bisa langsung aja ke chatbotnya ini tadi kita udah mencoba sih kak ini mau baru lagi apa bisa melihatnya disini aja kak boleh yang baru oke jadi kita ada di awal kak ini kita ada kayak say hello-nya gitu kak buat sama customer-nya bisa kita cek ketersediaan barang mungkin ini untuk kalimatnya kurang jelas gitu kak jadi dari chatbotnya belum menangkap apa yang dipertanyakan lalu kita memberikan opsi-opsinya di bawah ini kalau kita mau cek laptop aser ini kak nah untuk laptop aser ini stoknya masih ada dan bisa langsung untuk belanja selanjutnya bisa kita cek ongkos kirim mungkin dia pengiriman untuk ongkos kirimnya sebesar 350 untuk ke Bandung atau enggak kita bisa cek lokasi toko nah untuk lokasi tokonya berada di alamat lokomangga 2 square blok F nomor 27 kita coba lagi untuk cek status pesan nomor oid 2 maaf wil bisa ulang dari awal aja gak apa-apa untuk cek status pesanannya soalnya nandinya udah salah di oidnya masuknya 0 oke mungkin saya salah pencet keyboard ini kali ya oke untuk orderan kedua ini sudah masuk ke dalam pesanan pengiriman mungkin itu dapat saya kami presentasikan kak untuk chatbot pengen soping oke siap makasih teman-teman terima kasih oke kalian kalian website-nya pakai apa pakai odo kak odo odo itu dari mana ya semacam buat hosting kayak gitu kak buat publish website ini oke kalian buatnya pakai bahasa apa website-nya kalau website-nya sendiri ini semua template yang disediain sama odo-nya jadi kita nggak perlu banyak coding oke berarti sama kayak wordpress gitu ya kalau wordpress kan dia masih ada ininya kak ngoding-ngodingnya ada beberapa hal yang bisa kalau ini benar-benar ada yang tinggal dimasuk-masukin gitu kak jadi kayak slide yang berjalan gini bisa ada cuma di plug-in gitu oke berarti tinggal masuk-masukin aja gitu ya karena konsepnya di sini websitenya cuma jadi pelengkap doang oke berarti aku ini ke chatboxnya ada berapa topik di chatbox ini maksudnya berapa pertanyaan gitu kak iya benar izin izin ada enam disini kami bikinnya enam topik ada topik biaya pengiriman waktu rasional toko lokasi toko cek status pesanan tersediaan barang sama konsultasi produk oke boleh lihat yang chatboxnya tadi itu itu tadi kalau gak salah ada masalah di yang OD 2 nya ya kemudian harus diulang itu ada masalah apa itu saya tadi salah mencet angka 0 kak iya kak jadi harusnya masukinnya O tapi mungkin Bella kalau pencetnya 0 0 iya kak karena itu statusnya kan status pesanan ya kak jadi gak bisa salah gitu jadi kalau dia bisa masukin angka yang salah jadi keluarnya berbeda kayak misalkan mungkin bisa dicontohkan lagi cek pesanan tapi dimasukkan angka yang beda dimasukkan untuk orderan yang beda oke sambil nyoba-nyoba lagi aku sambil nanya-nanya ya teman-teman untuk chatbot ini berarti pakai apa nih kalian pakai aplikasi apa kalau kelompok kami pakai virtual agent sama Microsoft Automate jadi Microsoft virtual agent kita kombinasikan sama Microsoft Automate sendiri oke oke terima kasih teman-teman kalian kepikiran ya membuat website untuk pelengkap sedangkan ada beberapa juga yang tidak itu nilai plus buat kalian kalian uar dengan hal itu kemudian mungkin nanti topiknya bisa ditambah lagi teman-teman dan dan sepertinya cukup karena sepertinya sudah ada Pak Kadek juga teman-teman jadi aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut di caption exhibition hari ini dan aku izin live ya teman-teman silahkan dilanjutkan Pak Kadek terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam selamat malam Pak oke ini saya baru join sampai ini coba di demokan dari awal ini board tentang apa ya oke oke ini chat board online shop Pak jadi kita disini pakai chat board untuk menjual laptop ya Pak online shop untuk menjual laptop disini kami menyediakan juga website sebagai penunjangnya Pak sebagai penunjang chat board tersebut mungkin Bela langsung aja Bel ke chat boardnya oke ini webnya dibuat pakai apa ya ini pakai Odo Pak jadi hostingnya kita pakai Odo karena gratis oke pakai Odo oke oke lanjut coba ke boardnya mungkin teman saya bisa langsung peragakan oke misalnya Pak kita mau mencet ada lokasi toko ini dimana gitu Pak kita bisa langsung pencet lokasi toko nah ini udah langsung muncul lokasi tokonya itu berada di Ruko Mangga 2 Square Block F Pak mungkin kita bisa bertanya tentang ketersediaan barangnya ya Pak coba coba kesihan barang bisa kita mau cek aser nitro hype ini bisa kita copy ya Untuk ketersediaan laptop asal ini sudah ada stoknya dan bisa langsung dimasukkan ke ranjang untuk belanja. Lalu kita bisa cek ongkos pengirimannya. Berarti tadi itu langsung masuk ke ranjang ya kalau di klik? Iya Pak. Mungkin kita bisa langsung cek biaya pengirimannya. Misal kita berdoa misili di Bandung. Untuk biaya ke Bandung itu sebesar 350. Untuk itu kita bisa cek status order kita juga Pak. Oke coba di cek status order. Kita bisa ketik order. Kita masukkan ID order kita tadi. Itu taunya dari mana ID-nya? Tadi nggak perlu. Kalau saya bantu izin jawab ya Pak. Karena tadi kan ini cek status pesanan ya Pak. Jadi yang sudah kita pesan Pak. Nanti kayak kita belanja online kan nanti kalau kita mau track barangnya sudah dimana. Kita bisa cek lewat status pesanannya Pak. Nah nanti status pesanan itu didapatkan dari yang karena barangnya sudah di order Pak. Oke misalnya saya mesen baru ini. Baru tadi Acer yang tadi. Atau yang lain dah. Baru abis itu langsung saya check out. Itu udah langsung muncul nggak ID order saya? Atau pesanan saya? Coba coba. Bapak sudah. Kebetulan disini kita pakai database gitu Pak. Jadi belum. Maksudnya nggak selengkap kalau kita kombinasi. Kita belum kombinasi sih Pak. Dari websitenya juga. Belum bisa langsung add chart terus dibayar gitu Pak. Jadi fokus kita cuma di chatbotnya doang. Karena keterbatasan waktu Pak. Berarti sementara ini kita misalnya ke tersediaan baru nanti kontak toko ya atau gimana. Baru nanti order kita ke data di bot ini ya seperti itu ya. Iya. Karena fokus kita kan juga cuma di chatbot ya Pak. Untuk websitenya sendiri kita cuma sebagai penunjang chatbotnya sendiri Pak. Jadi kelompok kami berfokusnya pada chatbotnya doang. Tapi udah bagus sih botnya. Ini udah sampai ada websitenya ya. Jadi sehingga orang itu kan kadang punya website kita. Pengen tanya itu langsung ke webinbot. Oke nanti kedepannya mungkin bisa gitu ya. Kayak langsung bisa kita check out dari bot ini gitu. Mungkin saran dari saya. Oke terima kasih banyak Pak Sarana. Oke sekian dari saya ya. Selamat malam. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Beda banget kan Logat Bali sama enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kan udah semua nih 11 orang. Udah udah. Tapi responnya baik-baik semua sih. Semuanya cuma ngasih saran gitu. Alhamdulillah. Tidak seperti yang ditakutkan. Eh emang tadi kan Kak Hesti. Eh Kak Hesti apa-siapa gitu yang nyinggung. Kalau chatbotnya cuma pakai itu doang gak sih? Kayak tampilan yang berbeda gitu. Berarti itu kayak. Itu dong. Yang misalkan. Misalkan lo ke Power. Power itunya Virtual Legend ya. Terus lo. Bot obrolan. Terus lo tinggal buka bot. Buka situs demo gitu doang dong. Jadi dia enggak ada tampilnya apa lagi. Oh bisa bener-bener kayaknya gitu deh. Atau langsung nunjukin dari. Ininya Virtual Legend yang bahkan enggak buka demo website-nya. Oke. Bisa ya? Tapi bisa ya. Tapi bisa ya. Gak apa-apa lah. Kita nilai plus lah nilai plus. Iya. Kita mampir bikin. Maksudnya berapa mentor tadi yang bener-bener kayak. Wah ada websitenya ya gitu. Real cuy. Real cuy. Dulu kan? Sampai gue ngerasa tadi mentor kita yang terakhir. Ngiranya kita buat website gitu loh. Iya bener. Bener cuy. Kenapa Fran? Disuruh kembali nih ke rumah channel. Eh kita foto dulu guys. Buat dokumentasi. Oke. Buat dokumentasi ke apa namanya. Laporan. Oke. Aisafran. Thank you ya guys. Bentar. Bentar. Baki baju. Aduh. Aduh. Laporan nih. Belum. Iya. Setenggaknya yang satu ini udah keluar. Gue belum nyicil. Anjir. Lo udah sampe 26. Iya bener. Abisan kampus kita minta tanggal 24. Jadilah kita langsung. Eng-ing-eng panik. Karena minta barengannya. Udah barengnya lah. Oke. Emran. Udah barengnya kalau mau liat juga gak apa-apa. Laginya dia beda kampus ya. Samain aja. Samain. Iya samain aja gak apa-apa. Kan kita beda ini semua. Beda apa namanya? Beda. Beda kampus. Beda kampus ya. Beda track anjir. Iya. Tapi kan. Beda sama. Kaling lo tulis bab 1, bab 2 yang sama. Kaling nyesuain aja. Matraki lo kan platform developer. Kita kan bisa data analyze. Iya. Bener sih. Baik banget dah. Baik banget. Emang kemarin lo gak sebaik ini? Emang lo kemarin gak dapet kelompok yang sebaik ini? Asyik. Enggak sumpah. Sumpah. Gue ya lo. Gak diam-diaman gitu loh kok. Gue gak seasik ini coy. Gue juga merasa begitu. Ini thanks to Ardy loh. Orangnya ngomong dulu. Soalnya ngomong. Iya bener. Bener. Ini gara-gara ada. Kalau sih di. Anjir. Eh siapa yang mau SS? Tolong dong. Minta tolong. Gue ada sini SS. Gue SS dah. Tuh tuh tuh. SS semua orang juga SS. Gak apa-apa udah dah. Oke oke oke. Iya. Gak lebih turun. Satu, dua, tiga. Eh tapi gue disini itu kecil. Ini salah pengetahuan gue satu buat Mina. Ayo ayo. Oke terus kita balik ke main room. Iya. Berarti ini udah nih ya. Kita balik ya. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Thank you banget guys. Dadah. selamat menikmati